Pemirsa saat ini, pagi hari ini kami langsung ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini. Sudah ada Brigadir Medina yang akan mengabarkan dari lokasi Sentul. Brigadir Medina, silakan. Baik, terima kasih rekan Fira Safira dan Kabar Raffi dan juga selamat pagi Pemirsa berbagai aktivitas pagi hari Anda. Kami akan mengejak Pemirsa untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Tugu Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di mana pada rencana nantinya pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih akan memberikan pembakalan kepada calon Menteri di Hambalang. Dan saat ini kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya. Yang ini arus lintas dari SC Toljak, Kartabokor yang akan mengarah ke Hambalang maupun ke arah babakan Madang saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Dan kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat ditempuh berkisar 30 hingga 50 km per jam. Yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik kedua-dua, roda empat dan juga angkutan umum. Kami mau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat seringkali dijumpai angkutan umum yang menaik turunkan penubang di bawah jalan, yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Kemudian arus lintas dari arah Hambalang yang akan mengarah ke babakan Madang, ataupun yang akan mengarah ke alternatif Jakarta-Bogor saat ini dalam situasi kondusif lancar. Dan kami menghimpang kepada Anda para pengendara agar selalu mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan untuk lancaran arus lintas di kawasan ini dan untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Dapat berisah kepolisian, Republik Indonesia menggelar operasi Zebra mulai tanggal 14 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlintas, serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Dan kami menghimpang kepada Anda para pengendara agar selalu melengkapi surat-surat pergendaraan Anda. Dan pemirsa berdasarkan data IRSMS Kelantas Polri, angka kecelakaan berlintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam, terjadi sebanyak 140 kasus lak lantas, dengan nijian 23 meninggal dunia, 23 luka berat, dan 187 luka ringan. Dari 140 kasus lak lantas tersebut, 74 persen terjadi pada waktu siang hari. Maka dari itu kami menghimpang kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dapat berisah bagi Anda yang ingin pengalpati informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669, ataupun melalui SMS kami di 9-1-1-9. Demikian yang dapat kami informasi ke langsung dari kawasan Tugu Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Semoga bermanfaat, selamat pagi, dan salam presisi. Silahkan kembali ke studio.